Welcome to Easy English Think English, Think Easy Hai Akademia Jogja, kita belajar bahasa Inggris sebentar yuk bareng aku, Carlina Kuning Bagi katak dalam tempurung artinya tidak tahu apa-apa Kok bisa ya? Kenapa bagi katak dalam tempurung berarti tidak tahu apa-apa? Ya itulah yang namanya kiasan Akademia Jogja Kalau dalam bahasa Indonesia Kalau dalam bahasa Inggris pun kita punya yang namanya kiasan itu lebih kerennya disebut idiomatic expression Yuk isi Inggris akan bahas tentang itu Idiomatic expression adalah sebuah kalimat yang gak bisa diartiin secara harafiah Misalnya nih We always speak the same language Kalau diartikan secara harafiah maka artinya adalah kami selalu bicara dengan bahasa yang sama Tapi ternyata Akademia Jogja speak the same language Ini bukan makna yang sebenarnya Ini adalah makna yang harus kamu artikan secara idiom Jadi sebenarnya maknanya itu agak jauh dari arti literalnya Atau arti yang transparan yang kelihatan gitu We always speak the same language Itu artinya kami selalu Seiya sekata Hmm At that time I was totally at sea Hah? Aku tiba-tiba ada di laut gitu Enggak Akademia Jogja Karena kali ini kita membahas idiomatic expression Lagi-lagi jangan dibahas secara harafiah gitu Jadi at that time I was totally at sea Itu artinya gak tahu harus berbuat apa Jadi dalam konteks itu bukan ada di laut Tapi gak tahu harus berbuat apa Logikanya sih gampang ya Kalau kita di laut, rombang ambing Memang kita gak ngerti kan harus berbuat apa Gimana? Simple dan gampang kan? Kamu bisa dapetin materi versi lengkapnya di buku Easy English dan Eigenlist Punya pertanyaan? Mention aja ke Twitter aku At Carlina Kuning Selalu berpikir kalau bahasa Inggris itu mudah ya Karena kita punya Easy English Think English, Think Easy Easy English Think English, Think Easy